Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini aku mau membuat bunga sosis Ini rasanya enak banget Renyah dijamin anak-anak pasti suka Cocok banget buat ide jualan maupun camilan di rumah Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan bahannya Di sini saya pakai 12 lembar kulit pangsit Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian sama rata seperti ini Kemudian siapkan secukupnya air Ini air biasa digunakan untuk perekat Setelah itu ambil 1 lembar kulit pangsit Kemudian kita olesi menggunakan air Di pinggirnya seperti ini Lalu kita lipat Kita tekan-tekan agar nempelnya kuat Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Lakukan hal yang sama Kita ambil si lembar pangsit Kemudian kita olesi pinggirannya dengan air Ini digunakan untuk perekat ya Kemudian kita lipat seperti ini Lalu kita tekan-tekan agar nempelnya ini kuat Tidak mudah lepas Nah hasilnya seperti ini Ulangi langkah yang sama sampai kulit pangsitnya habis Tahap berikutnya kita gunting bagian sisi yang kita lipat tadi Gunting sedikit saja jangan sampai putus Untuk lebarnya kurang lebih 0,5 cm ya Jangan terlalu lebar dan jangan terlalu kecil Nah kalau semuanya sudah menikmati Sudah selesai dipotong-potong seperti ini Kemudian siapkan 3 buah sosis Ini bisa pakai rasa ayam ataupun sapi Untuk ukurannya saya potong kurang lebih 1 cm Atau 1 buah sosis ini aku bagi menjadi 8 bagian sama rata Nah untuk ukuran sosisnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Tahap berikutnya ambil kulit pangsit Kemudian kita olesi menggunakan air Kemudian dilitkan sosis pada kulit pangsit Dan untuk ujungnya kita rekatkan menggunakan air Lalu ditekan-tekan agar tidak mudah lepas Kemudian kita mekarkan Dan ini dia hasil dari bunga sosisnya Cantik banget ya teman-teman Saya ulangi lagi biar lebih jelas Olesi ujungnya dengan air Kemudian kita lilitkan sosis pada kulit pangsit Nah seperti ini Kemudian untuk ujungnya kita rekatkan menggunakan air Lalu kita tekan-tekan agar tidak mudah lepas Kemudian bunganya ini kita mekarkan Nah cara bikinnya seperti ini mudah banget kan teman-teman Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari masakan inyak Dan yang sudah subscribe Terima kasih banyak Dan ini dia Bunga sosisnya sudah selesai dibentuk semua Kemudian siapkan secukupnya tusuk sate Lalu kita tusuk bunga sosisnya menggunakan tusuk sate Dan pada tahap ini perlu hati-hati banget ya Karena ini rentan banget untuk putus Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Bunga sosis ini recommended banget untuk dicoba Karena cara bikinnya mudah banget Dan bahan-bahannya juga mudah Dengan dua bahan aja kita bisa membuat cemilan yang super enak Jadi wajib banget ya untuk dicoba Kemudian kita goreng Di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa untuk dibalik Agar matangnya merata dan tidak gosong Nah setelah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Siap diangkat dan tiriskan Dan ini bunga sosisnya sudah matang semua Kali ini aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Gurih, renyah, dijamin anak-anak pasti suka ya Biar lebih mantul kita bisa tambahkan saus sambal diatasnya Masya Allah rasanya nikmat banget Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh